Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Tim Slash, oke pada edisi review instrument pada kali ini kita akan membahas yaitu gitar electric merek Gibson Spall, berwarna gold, keren banget ya, jadinya ini adalah gitar Gibson non-original alias KW alias replika, oke namun secara overall ini keren banget, jadinya untuk lebih spesifikasi detailnya kalian bisa simak setelah setelah ini ya, check this out, oke namun secara kita akan lihat untuk spesifikasi detail dari gitar Gibson berwarna gold, kalian bisa lihat secara keseruan kira-kira seperti ini ya, ini adalah gitar Gibson berwarna gold yang replika alias non-ori, jadinya untuk warnanya disini adalah warna gold, kalian bisa lihat disini untuk area top body-nya, namun secara kita akan melihat untuk spesifikasi detailnya disini pertama-tama ada tremolo disini tremolo model Tune-O-Matic alias fixed bridge berwarna krum, dan juga untuk pickup-nya disini pickup hamburger berwarna krum, ini pada bagian bridge, dan ini pada bagian next, lalu disini ada sweet toggle, rhythm, dan juga treble, oke juga sweet, treble, dan juga rhythm, model 3-way untuk toggle-nya, lalu kalian bisa lihat disitu ada pickguard ciri khas dari gitar Gibson, oke berwarna krem ya, untuk pickguard-nya ya, kalian bisa lihat disini untuk pickguard-nya berwarna krem lalu ada 2 potensio untuk pada bagian volume, dan juga 2 potensio pada bagian tone, dibalui dengan 4 knob berwarna coklat atau gold ya gitu ya, kira-kira seperti itulah kalian bisa lihat ya untuk knob-nya disitu, secara oval kayak gini, mantap banget untuk area top body dari gitar Gibson berwarna gold dan juga disini ada list bending berwarna krem, keren banget ya oke berikutnya, kita akan melihat pada bagian fretboard, disini menggunakan fretboard kayu rosewood kalian bisa lihat inline-nya disini inline kotak-kotak seperti ya layaknya ciri khas dari gitar Gibson untuk model inline-nya lanjut lagi kita untuk tampilan headstock dari gitar Gibson, sero oval seperti ini dan juga kalian bisa lihat, untuk dryernya disini menggunakan dryer drover berwarna krom dengan tipe 3L, 3R, 3 atas, 3 bawah oke, keren banget ya lanjut lagi kita ke area back body dari gitar Gibson ini, kalian bisa lihat dari bagian back headstock, neck, dan juga back body disini warnanya warna coklat oke, apa aja sih yang ada di area back body, hanya ada cavity untuk penutup pada komponen elektronik dan juga cavity untuk pada bagian sweat toggle-nya tadi dan untuk konstruksinya adalah konstruksinya set neck, penggabungan antara body sama neck-nya itu menggunakan media lem khusus untuk penyambungannya untuk materialnya secara keseruan adalah menggunakan kayu magani dan juga untuk tampilan back headstock-nya kalian bisa lihat disini untuk dryernya menggunakan dryer drover berwarna krom 3L, 3R, 3 atas, 3 bawah untuk posisi dari dryer drover berwarna krom ini oke, secara overall ya simple banget untuk area back body dari gitar Gibson Les Paul berwarna gold ini oke guys, bagaimana tadi untuk spesifikasi detail dari gitar Gibson Les Paul berwarna gold ini secara overall keren banget ini jadinya kalau kalian berminat dengan gitar ini kalian bisa langsung saja buka link di bawah deskripsi video ini ya oke, langsung tanya-tanya aja di link tersebut lanjut lagi kita akan mencoba untuk pendekatan sound sample dari gitar Gibson Les Paul gold ini setiap suaranya kita akan mulai dari sound clean dan juga sound disurusi oke, terutama kita akan coba untuk sound clean-nya terlebih dahulu check this out selamat menikmati 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 selamat menikmati